selamat datang di channel kina wikrama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hom swastiastu salam kebajikan untuk kita semua rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua semoga selalu diberikan dan memberi kesehatan dan kelimpahan rezeki amin pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 woton yang memiliki energi pusaka gaib sehingga mereka termasuk dalam woton sakti dan sakral mereka semua memiliki energi atau kekuatan yang besar yang bersumber dari energi pusaka gaib yang telah melebur di dalam tubuh mereka energi pusaka gaib yang ada pada tubuh mereka akan secara otomatis membentuk perisai gaib manakala ada energi negatif yang akan mengusik para woton ini maka tidak heran jika mereka ini sangat ditakuti golongan makhluk halus yang punya energi negatif bahkan raja jin pun bisa sangat segan terhadap para woton ini menurut primbon jawa 7 woton ini di dalam tubuhnya telah melebur energi pusaka gaib lantaran energi pusaka gaib yang ada dalam tubuhnya maka 7 woton ini memiliki kesaktian yang bisa dikatakan pilih tanding saking saktinya bukan hanya dari golongan manusia saja yang merasa segan tapi golongan makhluk halus pun dibuat tunduk dan takluk biasanya pusaka gaib nan sakti ini berada di alam bebas namun ada juga yang energinya sudah masuk dan menyatu ke dalam tubuh seseorang yang terpilih apabila energi pusaka gaib sudah masuk ke dalam tubuh seseorang maka orang tersebut menjadi sakti mandraguna dan tak tertandingi ilmunya namun terkadang mereka tidak menyadari akan hal tersebut lain halnya dengan orang tersebut jika mereka rajin berpuasa woton meditasi atau bersikir maka kekuatan tersebut akan lebih peka dan terlihat apalagi mereka didukung dengan woton yang mampu menguasai energi dari pusaka gaib tersebut hal ini dikatakan para leluhur yang tertuang dalam primbon jawa bahwa ada woton-woton tertentu dibekali kekuatan yang luar biasa yang bisa membuat para woton ini menjadi orang yang pilih tanding kelak lalu woton apa saja yang memiliki energi pusaka gaib tersebut mari kita simak bersama video ini sampai akhir supaya kita bisa dapat jawaban lengkap sebelum lanjut alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin dan saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan video ini masih berkaitan dengan mitos dan primbon jawa yang secara turun temurun dipercayai dan belum teruji secara ilmiah jadi untuk kepercayaan kembali pada diri anda masing-masing berikut ini penjelasan selengkapnya di mana urutan pertama adalah woton Rabu Kliwon Rabu Kliwon mempunyai neptu yang berjumlah 15 yang berasal dari hari Rabu 7 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8 woton ini bernaung di bawah lintang tiwa-tiwa pemilik woton ini punya kedekatan spiritual dengan sang pencipta sehingga dia mampu menjauhi godaan dan hatinya teguh berpegang pada prinsip-prinsip kebaikan dia menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah titipan Tuhan sehingga hal ini membuatnya menjadi orang yang ikhlas dan senang bersedekah setiap kali berbicara, Rabu Kliwon mampu mencuri perhatian perangainya yang menawan selalu disenangi banyak kawan woton ini juga mempunyai watak yang bertanggung jawab Rabu Kliwon adalah pemegang power cakra jantung bumi dan power cakra mahkota langit woton ini berelemen api dan tanah dari kombinasi dua power cakra tersebut woton ini akan melahirkan dua kekuatan terpendam yaitu kekuatan spiritual dan kekuatan cinta kasih atau kesenian oleh sebab itulah woton Rabu Kliwon cocok menjadi wadah bagi energi pusaka gaib yang akan masuk dan menyatu dengan tubuh dan jiwanya 2. Woton Minggu Pon woton Minggu Pon mempunyai jumlah netu 12 yang berasal dari hari Minggu 5 dan pasaran Pon memiliki nilai 7 Minggu Pon pada dasarnya merupakan tipe orang yang muda iba pada orang lain yang sedang mendapat musibah atau kesusahan woton ini tipikal yang rajin bekerja dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dia juga orang yang berpendirian teguh dan tidak mudah jatuh dalam godaan dunia woton ini juga bisa menjadi seorang pemimpin yang amanah bertanggung jawab dan juga bijaksana kombinasi pertemuan antara dua kekuatan cakra serta adanya elemen logam kembar tersebut sangat berpotensi untuk mendatangkan wahyu kejayaan 3. Woton Jumat Kliwon woton Jumat Kliwon mempunyai netu 14 yang berasal dari hari Jumat 6 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8 woton ini bernaung pada lintang udang karakter woton Jumat Kliwon ini merupakan sosok orang yang hangat mempesona tetapi mampu menjadi pengayong orang yang ada di sekitarnya selain itu juga mempunyai pendirian yang sangat tegas mempunyai sifat belas kasih dan pendiriannya jelas kuat Jumat Kliwon adalah pemegang power cakra ajna bumi dan power cakra mahkota langit woton ini berelemen air dan tanah pertemuan kedua power cakra tersebut akan mendatangkan dua kekuatan yaitu kekuatan spiritual dan ilmu kebatinan itulah mengapa Jumat Kliwon sering dijadikan hari untuk ritual peningkatan ilmu spiritual hal tersebut juga dipercaya sebagai penyebab dari energi pusaka gaib untuk mau masuk dan menyatu dengan tubuh pemilik woton Jumat Kliwon ini 4. Woton Sabtu Kliwon Woton ini mempunyai jumlah neptu 17 yang berasal dari hari Sabtu mempunyai nilai 9 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8 Woton Sabtu Kliwon ini berada di bawah naungan lintang pagelangan artinya dirinya merupakan pribadi yang cermat dan teliti sebelum memutuskan sesuatu Sabtu Kliwon mempunyai kerendahan hati mau mengalah, sabar dan mampu membimbing sesamanya ke arah yang lebih baik hebatnya lagi Sabtu Kliwon adalah orang yang punya ulas asih kepada sesamanya bahkan kepada orang yang membenci dirinya sekalipun meskipun ramah dan sopan mereka termasuk orang yang suka membantah serta tidak suka diperintah atau di bawah tekanan terkadang woton ini bersifat angkuh jika sudah kelewat marah sulit baginya untuk bisa menerima dan berbaikan lagi Sabtu Kliwon mempunyai watak orang suci dirinya senantiasa ikhlas dalam kebaikan tanpa mengharap imbalan selain mempunyai spiritual yang tinggi yang menjadikan salah satu penyebab energi pusaka mau masuk dan menyatu dengan dirinya adalah karena keikhlasan hatinya Sabtu Kliwon adalah pemegang power cakra mahkota bumi dan power cakra mahkota langit dan berelemen tanah ganda oleh karena itulah Sabtu Kliwon memiliki daya spiritual dan energi untuk kehidupan yang besar sehingga sangat cocok menjadi wadah daripada energi pusaka gaib 5. Woton Jumat Wage Woton ini mempunyai jumlah neptus 10 yang berasal dari hari Jumat 6 dan pasaran Wage memiliki nilai 4 Woton ini berada dalam noongan lintang magelut kelahiran Jumat Wage adalah orang yang hatinya penuh kasih dan muda iba pada orang lain layaknya malaikat yang penuh dengan kebaikan Mereka selalu mengulurkan tangan untuk membantu orang yang membutuhkan dan juga memiliki hati yang polos murni serta jujur Jumat Wage mempunyai hati yang tegar keyakinan serta pendiriannya kuat sehingga sulit untuk mengubah ataupun mempengaruhi keputusan dan jalan hidup dari Jumat Wage ini Hari Jumat dan pasaran Wage adalah perpaduan kekuatan besar antara cakra ajna bumi dengan cakra ajna langit Woton Jumat Wage ini disimbolkan dengan elemen air ganda atau kembar Perpaduan kombinasi cakra dan elemen tersebut akan menghasilkan kekuatan spiritual dan ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga tidak heran bila Woton Jumat Wage dianggap sebagai Woton paling handal dalam berpikir dan sangat cerdas dalam hal apapun Di samping kebaikan hati yang dimiliki oleh Woton ini energi spiritual dan pengetahuan yang besar itulah yang diyakini sebagai penarik energi pusaka gaib untuk masuk dan berdiam di dalam tubuhnya 6. Woton Senin Legi Woton Kelahiran Senin Legi mempunyai jumlah neptus 9 yang berasal dari hari Senin 4 dan pasaran Legi memiliki nilai 5 Woton ini bernaung di bawah lintang kelapa Kelahiran Woton ini mempunyai tata susila dan sopan santun yang baik pribadinya juga tidak suka menyakiti perasaan orang lain Pikirannya selalu terbuka terhadap masukan dan nasihat dari orang lain juga wataknya adalah seorang pemaaf Disebutkan bahwa hari Senin adalah pemegang power dari cakra seks bumi Sedangkan pasaran Legi adalah pemegang power dari cakra seks langit Woton ini disimbolkan dengan dua elemen yang sama yaitu elemen kayu Perpaduan dua power cakra dan elemen kayu kembar tersebut memungkinkan pasaran ini mempunyai energi alami yang bersifat sebagai energi penyembuh yang hebat Energi alami ini akan menarik energi dari pusaka-pusaka gaib sakti yang berada di alam semesta Gabungan energi antara Senin Legi dan pusaka gaib akan melahirkan kekuatan spiritual yang ampuh dan kuat 7. Woton Rabu Pahing Woton Rabu Pahing mempunyai jumlah neptu 16 yang berasal dari hari Rabu 7 dan pasaran Pahing memiliki nilai 9 Woton ini bernaung di bawah lintang gajah Orang Rabu Pahing mempunyai pengaruh atau wibawa yang besar Mereka akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan penuh perhitungan sebelum bertindak Woton ini mempunyai kemauan dan semangat hidup yang kuat Mereka tidak suka mencampuri segala urusan orang lain Malah cenderung mudah was-was dan curiga terhadap orang yang belum begitu dikenalnya Orang Rabu Pahing mampu mengemban tugas sebagai pemimpin Dan diramalkan akan sering mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya Woton ini dianggap pandai dalam mengolah kemampuan Serta mengatur energinya untuk mendapatkan kekuatan spiritual yang besar Woton Rabu Pahing memegang dua power besar Yaitu power cakra jantung bumi dan power cakra jantung langit Pasaran ini mempunyai atau disimbolkan dengan elemen api ganda Perpaduan dua power cakra dan elemen api ganda tersebut Berpotensi turunnya wahyu kebahagiaan Sehingga Woton Rabu Pahing diharapkan bisa menjadi penebar kebahagiaan Untuk orang banyak dan rezeki yang banyak pula Hal itulah yang menjadi potensi besar Untuk menarik energi pusaka gaib ke dalam tubuh dan jiwa Rabu Pahing Namun satu hal Rabu Pahing yang harus diingat Adalah Woton ini harus mempunyai dan menjaga watak baik dan ulas asih Karena tanpa dua hal itu semua akan sia-sia Demikianlah tadi pembahasan atau urayan tentang 7 Woton Sakti dan Sakral Yang memiliki energi pusaka gaib di dalam tubuhnya menurut Primbon Jawa Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya